Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ke pasar minggu membeli ikan Ikan diambil dari peti es Apa kabar para sahabat sekalian Ketemu lagi di podcast PKS Kali ini bersama saya Yowandro Yang akan menyaksikan, mendengarkan Bersama narasumber kita Mas Dwi Nanto, salah satu kepala desa Di Purworejo, kecamatan Bayan Nama desanya Krandegan, Provinsi Jawa Tengah Langsung saja kita ke Mas Dwi Nanto Apa kabar Mas Dwi Nanto? Alhamdulillah sehat, masih sehat? Sehat, Alhamdulillah Mas Dwi Nanto ini adalah salah seorang anak muda Yang memberanikan diri maju menjadi kontestan Pemilihan kepala desa di usia 30-an tahun Menjadi inspirasi bagi kita semua Agar untuk berani berkontribusi pada negeri Dimulai dari desa Untuk lebih jelasnya kita akan perdalam Semangat-semangat beliau dan mungkin bisa menjadi inspirasi Dimana beliau mengangkat derajat desanya Dari desa yang tertinggal Sekarang sudah menjadi desa mandiri Untuk lebih jelasnya jangan tinggalkan channel ini Terus saksikan di PKS TV Pandemi COVID-19 membuat masyarakat bertransformasi Melakukan kebiasaan baru dalam berbagai lini kehidupan Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Implementasi kebijakan mencegah, menekan Bahkan memutus penularan COVID-19 Juga dilakukan pemerintah desa Pemdes mendirikan dapur umum Dimana setiap hari warga memasak lauk-lauk Untuk didistribusikan kepada warga yang membutuhkan Ada pula program Teluk Nulong Siji Atau program ENI Program ENI merupakan program bernafaskan gotong royong Dengan konsep warga yang mampu Membantu memenuhi kebutuhan dasar Berupa kebutuhan makan warga yang kurang mampu Terima kasih telah menonton! Pemdes kerandegan juga membuat pasar bergerak Konsep pasar ini Yakni menjaga warga agar tetap berada di rumah Menggunakan kendaraan roda 4 Pemdes menyediakan paket-paket sembako Yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah Dibanding harga pasaran Pendanaan pengadaan paket sembako ini Diperoleh dari bantuan berbagai donatur Yang dikelola oleh desa Inovasi lain Yakni ojek online Yang diberi nama Mojol Atau mojek online Sulitnya mendapat akses transportasi Karena letak desa yang cukup jauh dari pusat kota Membuat pemerintah desa kerandegan Menciptakan sendiri aplikasi ojek online Aplikasi ini Tak hanya menggunakan kendaraan roda 2 Maupun roda 4 Namun juga melayani kebutuhan lain warga Seperti membeli produk Ataupun bekam Untuk mensuplai kebutuhan irigasi area persawahan Guna menjaga stok ketersediaan pangan Pemerintah desa juga mengaktifkan pompa air Menyedot air di sungai Dulang ke area persawahan warga Ada pula aplikasi toko desaku Yang dapat digunakan warga Yang berusaha di bidang jual beli Untuk memasarkan produk yang dimiliki Melalui toko online Toko desaku ini Pangsa pasar pengusaha UMKM Makin luas Dan menjanjikan peningkatan Omset penjualan Pihak desa juga mengkaryakan Warganya yang berusaha di bidang konveksi Untuk membuat masker Masker ini Kemudian didistribusikan kepada warga desa Yang belum memiliki Atau dibagikan kepada pengguna jalan Yang hendak keluar masuk desa Langsung saja ke Mas Binanto Mas Binanto Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret Solo Setelah lulus Kemudian berjalannya waktu Akhirnya Menentukan dan memilih Menjadi kepala desa Itu apalah terbelakangnya Pada saat itu Yang dimana Itu belum ada undang-undang desa Yang artinya Belum ada slot Dimana dana desa Akan disalurkan Kepada desa-desa Nah itu bagaimana Pertimbangan pada waktu itu Ya Jadi gini Mas Jadi ketika selesai sekolah Saya kemudian pulang Ke Purworejo Sama sekali Sejak kecil Tidak ada gambaran Sebagai kepala desa Mimpi pun tidak Jadi saya 2002 itu Pulang ke Purworejo Karena menemani ibu Yang sendirian di rumah Niatnya adalah Birul Waliden Saya kemudian Bekerja di Suwasta Buka usaha Nah ketika Tahun 2012 Menjelang Bilkades Itu masyarakat Kemudian mendorong saya Untuk maju di Bilkades Tahun 2013 Jadi Para sesepuh Termasuk Mantan kepala desa Yang waktu itu Jumlahnya masih tiga orang Semuanya mendorong saya Ada minta untuk maju Sebagai calon kepala desa Masyarakat juga demikian Dan akhirnya sudah Bismillah Jadi itu mungkin Niatan yang dadaan Meskipun sebenarnya Saya dari awal Memang sudah sering terjun Di tengah kegiatan masyarakat Kita ketahui sekarang kan Biasanya Yang mau jadi kepala desa itu Punya latar belakang Dulu kerabatnya Keluarganya Adalah kepala desa Atau dia punya jejaring Kepala desa Kalau sekarang kondisinya Pada saat itu Mungkin Apa belum terlalu laku Atau Minat yang banyak Dari kepala desa Atau dari para warga desa Untuk maju Sebagai kepala desa Sebenarnya sudah Mas Jadi Meskipun waktu itu Belum ada dana desa Tapi minat orang Untuk maju di Pilkades itu Sudah cukup tinggi Artinya kompetisi Di Pilkades itu Sudah cukup tinggi Sejak sebelum Adanya era dana desa Dan memang Kebetulan saya Bahkan pendatang Di desa itu Jadi saya bukan Penduduk asli Karena saya pindah Di desa itu Tahun 2002 Sebelumnya desa sebelah Desa sebelah Kecamatan sebelah Kecamatan sebelah Sama-sama di Purworejo Sama-sama di Purworejo Tapi desa itu memang Desa asalnya bapak saya Lahir bapak disitu Bapak saya lahir disitu Tapi kemudian Masa remajanya Sampai pensiun Bapak saya di Jakarta Tapi ibu tinggal disitu ya Ibu di desa sebelah juga Oh Jadi ini Betul-betul Salah satu Contoh Kepala desa Yang tidak harus Selalu dari warga desa Jadi saya Beserta ibu dan bapak Semuanya menjadi warga Desa kandekan itu Tahun 2002 Jadi kenapa Tadi yang Mas Dwi sebutkan Ada dukungan Dari beberapa orang Itu Apa yang melatar belakang Mereka Sehingga Ah ini kita dukung Mas Dwi aja Sebagai Kontestan Untuk kita maju Pilkades Tahun 2013 Pada waktu itu Jadi kebetulan Sejak pindah tahun 2002 Itu saya banyak aktif Di desa Mas Yoh Jadi ketua Karang Taruna Kemudian jadi ketua Remaja Masjid Kemudian saya juga Sering diminta jadi MC Dan seterusnya Jadi saya sering terjun Di tengah masyarakat Sehingga kemudian ketika Kebetulan Kades Yang waktu itu menjabat Sudah dua periode Dan sudah sepuh Tidak maju lagi Maka kemudian Masyarakat mencari Calon Sosok baru Sosok baru Nah kemudian mereka Mendorong saya Tahun 2012 Mereka gak terpengaruh Ini usia yang masih muda Atau yang lainnya Gitu Mas Dwi Alhamdulillah tidak Jadi saya waktu itu Masih usia 32 tahun Jadi kepala desa 32 tahun Termasuk yang termuda Dan pada saat itu Kontestan lainnya Di usia yang serupa Atau Sudah di atas saya Sudah di atas saya Investasi sosialnya Mas Dwi Nanto Investasi sosial ini Apakah cukup Untuk memenangkan Kontestasi Pilkades Minimal di desa Bayan Atau di kecamatan Bayan itu Ada lagi Mas Yoh Jadi ide Jadi gini Jadi ketika itu Tahun 2012 Ketika saya kemudian Didorong menjadi Calon kepala desa Saya kemudian Mendata Masalah apa yang Kira-kira Kemudian terjadi Di masyarakat kami Ide apa yang Kira-kira laku dijual Nah kemudian Selasai data Ternyata Masalah terbesar Yang dihadapi masyarakat kami Adalah masalah irigasi Jadi perlu kami Sampaikan bahwa Di desa kami Itu 3000 penduduk 900 kakak 900 kakak itu 300 kakak Di antaranya itu petani Dan 100% petani Lahan pertanian Di desa kami itu Lahan tadah hujan Jadi sudah puluhan tahun Warga itu kesulitan Dalam hal Persoalan air Untuk sawah Ketika musim kemarau Warga ini harus membuat Sumur Mas Yoh Sumur Kemudian dia harus Beli pompa Beli BPM Untuk mengari sawahnya Nah waktu itu Kemudian saya melihat Ini masalah terbesar Yang dihadapi masyarakat Maka kemudian saya Tawarkan kepada mereka Masyarakat kerandegan Angkat saya Saya kepala desa Masalah irigasi Saya selesaikan Nah mereka tanya kan Bagaimana caranya Mas Nanto Maksudnya Mas Nanto Saya bilang Saya akan angkat air Dari sungai Dulang Sungai yang melintasi Desa kami Bahkan biayanya besar Dari mana uangnya Mas Nanto Saya bilang Saya punya donatur Tapi syaratnya Donatur itu Mau menjadi donatur Kalau kadisnya saya Nah itu yang saya jual Mas Yoh Jadi saya jual ke masyarakat Alhamdulillah Di bil kadis pertama Saya dapat 75% suara Bil kadis kedua Saya dapat 90% suara Hanya jualan ide Nah waktu itu Tahun pertama Saya jadi kepala desa Alhamdulillah Janji politik itu Terealisasi Petani Langsung mendapatkan Irigasi gratis Bahkan yang tadinya Panen setahun sekali Bisa panen setahun Tiga kali Bisa dicari di google itu Kelandegan Panen setahun tiga kali Nah akhirnya Dari desa tak ada hujan Tadi itu ya Tadi ada hujan Alhamdulillah sampai sekarang Rukam itu berlanjut Jadi selain Apa tadi Investasi sosial Juga kita punya ide Punya gagasan Untuk menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi Oleh masyarakat Salah satunya itu Semakin seru nih Dialog kita Untuk kita Per dalam lebih jauh Ngambil inspirasi Anak muda yang Memberanikan diri Menjadi kepala desa Sambil kita dengarkan Kita sambil Menikmati kopi dulu Ini mas Dwi Biasa kita Ngangkring Kalau di Jogja Kalau saya jadi Jogja Berorjo dekat dengan Jogja Berorjo tetangganya Jogja Tetangganya Jogja Ini mungkin Masih bisa Dinikmati Terima kasih Baik Kalau Sekarang Mungkin Sebagian orang Merasa ketika Menjadi kepala desa Dia akan mendapat Banyak Keuntungan Karena Ada dana desa Yang mungkin Sekarang bisa dibilang Bisa Satu miliar Pertahun Rata-rata Di seluruh desa Di Indonesia yang jumlah desa kita 75 ribu Kalau gak salah terakhir Di abis 75 ribuan Ditambah yang mungkin Kelurahan Nah Pada waktu itu Ini kan keuntungannya Belum tahu Jadi Kayaknya semata-mata Ya bukan Ikhlas karena itu Urusan dengan Tuhan Ata Allah ya Tapi ini apa Yang mendasari Mas Dwi itu Tetap berani Menyampaikan aspirasi Dan Pengen mengubah desanya Yang bahkan itu tadi Desanya bukan Desa tempat tinggal Sebenarnya gitu Itu apa yang mungkin Menjadi inspirasi Bagi kita Pemerintah sekalian Jadi undang-undang desa ini Kan diketak 2014 ya Dan dana desa itu Cair mulai tahun 2015 Kalau sekarang Desa kami Apibu desa sudah 2 miliar lebih Nah waktu itu Saya jadi kebunan desa yang pertama Itu dana yang kita dapatkan Dari pemerintah Setahun itu 40 juta Masya Allah Dan gaji saya Sebulan 375 ribu Sebulan itu masuk 375 ribu Tahun kedua Baru kemudian Dan yang kita kelola itu ADD itu 80 juta Baru kemudian tahun 2015 Itu naik secara signifikan Mulai dari 250 juta Sampai Kemudian sampai sekarang Di angka Milyaran dupiah Yang pada saat itu Desanya termasuk Di desa kategori tertinggal Tertinggal masih ya Jadi tertinggal Desa miskin Sudah sering banjir Desa miskin itu Tapi Alhamdulillah Tahun 2020 Desa kami menjadi Desa mandiri pertama Di Purworejo Dari 469 desa Desa itu kan bagi 5 ya Tertinggal Sangat tertinggal Berkembang Maju Dan mandiri Alhamdulillah kami Tahun 2020 Di tengah pandemi Menjadi desa pertama Yang berstatus mandiri Nah waktu itu Niatnya ya hanya Mengabdibadah masyarakat Dan itu memang Yang kemudian Saya punya Prinsip Mungkin ibadah saya Secara ibadah mahdoh Kurang Saya kemudian Meniatkan itu semua Menjadi ibadah sosial Bagi saya Ada kepuasan batin Ketika bisa membantu Persoalan yang diambil Masyarakat Itu saja mas Kalau secara materi Bahkan sampai sekarang pun Sebenarnya meskipun Era dada desa Itu tidak signifikan Karena meskipun Kita mengelola dana 2 miliar setengah Misalkan itu Itu juga dana ke kantong kita Gaji kepala desa berapa 2 juta setengah Gaji sebulan kami 2 juta setengah Jadi tidak signifikan Sebenarnya Jadi Tadi dengan Lantar belakang Bisnis yang Yang seadanya Mungkinnya belum terlalu maksimal Kemudian memberanikan diri kan Kalau kita lihat Modalnya juga Gak banyak artinya Kecuali tadi Modal gagasan Yang kita sebutkan tadi Bener ya mas Jadi terpilih 70-an persen itu Kemarin di 2013 Pemilihan itu Emang Modalnya juga Berapa kira-kira Kalau dibocorin itu mas Kalau dibilang Tidak keluar uang Ya keluar Keluarnya untuk apa Untuk ada tamu Makan, minum Tapi saya tidak Mbagi uang Kepada pemilih Sementara di desa lain Sampai hari ini Pilkades di tempat kami Apalagi dengan Era dana desa Kompetisinya semakin ketat Itu manipolitik Cukup sering terjadi Tapi Alhamdulillah saya Kemarin dapat 90% itu Tidak bagi uang Serupiah pun Kepada pemilih Dan tidak pernah Rapat tim ses Sekalipun Ya tim sesnya Siapa ya warga itu Tim sesnya Tapi tidak pernah Kita rapat Jadi Alhamdulillah Dengan program-program Yang kita luncurkan Masyarakat itu Merespon dengan baik Sehingga kemudian Berikan kepercayaan Kepada kami Sampai hari ini Kita sudah 10 tahun Menjadi Kepala desa Dan masyarakat Sekarang sudah pesen Mas Yoh Pakai desa harus Tiga periode Undang-undang masih Memungkinkan Tiga periode Untuk kepala desa Undang-undangnya Memungkinkan Kalau untuk presiden Untuk kepala desa Masyarakat Memungkinkan Tiga periode Nanti kita akan Berhasil priorisasi Ini kita bicara Tadi Artinya Kepada para pemirsa Sekalian yang mau Menjadi kepala desa Itu tidak harus Selalu Bermodalkan Uang yang banyak Tidak harus Yang bermodalkan Tadi Contoh Mas Winanto Bermodalkan Gagasan yang kuat Dan itu menjadi Aspirasi dari Warga desa sekitar Insya Allah Ketika itu cocok Itu bisa menjadi Wujud kemenangan Yang kita Yang kita rencanakan Tidak harus bermodal uang Tidak harus bermodal uang Nah sekarang Kita masuk ke Yang mengubah Desa dari Tertinggal Kemudian naik Menjadi berkembang Naik lagi menjadi Maju Dan sehingga Sekarang menjadi Mandiri Jadi apa yang Mas Winanto kerjakan Apa sekedar memenuhi Administrasi Itu atau Yang berdampak Kepada warga desa Dan berdampak Mungkin kepada Ya negara Indonesia Begitu Ya jadi Kondisi yang saya Adapkan ketika Saya masuk di Kantor desa Tahun 2013 Mas Yoh Desa kami Desa miskin ya Desa tertinggal Kemudian Kondisi internal perangkat Saya punya 14 perangkat Waktu itu Pada awal itu ya Awalnya 14 perangkat itu sudah Sepuh-sepuh Minta maaf Semuanya Kecuali dua orang Tematan SD dan SMP Yang dua orang ini Yang tematan SLT ya Tapi satu pun Dari mereka ini Gak bisa komputer Meskipun Mikrosobot Gak bisa Jadi waktu itu Saya dan istri Betul-betul Sampai tahun 2019 Itu fokus Benahi internal Jadi saya sering Di kantor sama istri Kerjakan tugas-tugas itu Kalau saya pergi Seperti ini Misalkan keluar kota Yang di kantor istri Karena memang Tidak ada perangkat Satupun yang Mumpuni Seadministrasi Tapi yang jelas Sejak tahun 2018 Beberapa pensiun Sampai hari ini Sudah enam yang pensiun Yang muda-muda Yang muda-muda Mujudlah enam yang masuk ini Anak-anak muda Anak-anak kampus Sarjana Kemudian saya Kemudian bisa berpikir Untuk pengembangan Nah Yang saya selesaikan pertama Adalah soal ekonomi Soal petani tadi Misalkan Soal petani Jadi bagaimana Kemudian kita tingkatkan Taraf kehidupan mereka Soal irigasi Kita selesaikan Dan itu sudah selesai Irigasi yang kita bantu Tadi Kemudian dari itu Kemudian muncullah Program-program Penanganan kemiskinan Yang lain Misalkan di kami Ada program dapur umum Yang itu mensubsidi Warga miskin Yang tidak mampu Setiap harinya Kemudian ada Program kemudian Pemberdayaan masyarakat Ada padat karya tunai Bagi mereka Yang masuk klaster kuning Klaster kuning itu Warga miskin Yang masih bisa bekerja Itu kita pekerjakan Dengan bayar harian Baik dari dana desa Maupun pengelolaan Zakat infak dan sedekah Kemudian Menjelang lebaran begini Kita juga ada Pembagian baju baru Gratis Untuk seluruh Anak-anak desa kami Dan seterusnya Nah Itu kemudian Dari sisi Kalau mas Yoh cari Di google Kerendegan desa digital Atau kerendegan Sajedas itu cukup banyak Bahkan kalau mungkin Cari agak iseng Itu desa paling wajah Di Jawa Tengah Nanti yang muncul kerendegan Insya Allah Luar biasa Karena kita sedang Berintis digitalisasi Mas Yoh Tadi Kalau kita lihat Priorisasi yang 6 tahun Berarti kan ketika 2019 Sudah pemilihan Kepala desa lagi Dan itu Dengan track record Sebelumnya Memberikan kepercayaan Kepada Mas Dwi Nanto Lagi warga desa Itu sampai Persentasinya naik gak mas? Yang tahun kemarin Tahun 2019 kan 3 tambah 6 Kan 9 kan Bagi 2019 Ada pemilihan Pilkades yang kedua Yang sebelumnya Mas Dwi Nanto Dapat 70% Di tahun 2019 Dapat berapa Percent? 90% Masya Allah Jadi 90% Jadi waktu 2013 Ada 2 calon Saya dapat 75% Tahun 2019 Saya dapat 90% Dari 3 calon Dan 2 calon Yang lain ini Bukan kemudian Tidak serius Mereka serius maju Serius maju Dan dalam jelas Saya dimudahkan oleh Allah Didukung masyarakat Sampai 90% Dan yang tidak milih saya pun Banyak yang pamitan Oh Mungkin karena kerabatnya Keluarganya Saya Bisa gak milih Yang gak enak Karena itu tetangga Itu sudah Gak apa-apa Gak apa-apa Ya ya Empati dulu kopinya Mas Biar lebih Renyah kita Baik Tadi punya Tersinggung beberapa program Ketika Berpindah Menjadi Desa Mandiri Itu di tahun berapa Mas 2020 2020 Dipercepat langsung menjadi Eh sebelumnya Ke Desa Maju dulu ya Desa Berkembang dulu Desa Berkembang Itu di tahun 18 18 19 Jadi Desa Maju Nah tadi Kita banyak Mendelivery Program-program Dari kita Melibatkan mereka Ada gak Mas Jadi misalnya tadi Pemberdayaan Yang itu program-program Pembantuan Lembaga Zakat Dan segala macam Ada gak kita buat Mungkin tadi Digitalisasi tadi ya Yang akhirnya Keterlibatan Tidak hanya dari Kepala desanya Tapi mereka Masyarakat juga Melibatkan diri Menaruh uangnya Atau segala macam Itu ada gak Badan seperti itu Jadi kami ini kan Kalau LKS ada surukan Apa namanya Bersama melayani rakyat Ini Kolaborasi Kolaborasi Nah kami salah satu Yang kemudian kita tempuh Ya kolaborasi itu Jadi kami Sebagaimana konsep Pintah Helik itu Menggandeng Banyak pihak Karena ada lima Ada masyarakat Ada swasta Ada pemerintah Ada media masa Ada kampus Semua kita gandeng Itu sudah ya Misalkan ini Mas Yoh Dari mana kita Mendanai irigasi gratis itu Selama bertahun-tahun Ini kan gak bisa pakai Dana desa Jadi dana desa itu Bolehnya banyak Untuk beli mesin Pompanya Boleh Bangun irigasinya Boleh Tapi beli solarnya Gak boleh Operasional Gak boleh Makanya kemudian Sampai hari ini Yang punya sistem Irigasi gratis Dan mandiri Di Purworejo Hanya desa kami Kenapa Karena kita kemudian Menggandeng CSR Biaya swasta Untuk mendanai Biaya solar itu Dan itu gak sedikit Mas Yoh Sehari semalam 500 ribu Masya Allah Untuk solar itu Alhamdulillah Kemudian Sekarang ini sudah Kita ganti dengan Panel surya Jadi sekarang sudah Pakai tenaga matahari Nah ini Kita menggandeng Pemerintah Jadi kan kita Menggandeng Masyarakat Menggandeng swasta Menggandeng pemerintah Juga menggandeng kampus Banyak pengabdian kampus Di desa kami Contoh kampus apa Yang mungkin Pernah Program apa Sampai hari ini Sampai hari ini Yang masih menanggung kami STAN STAN ya Terkait dengan Desa SDGs Karena STAN mendapat Amanah dari Kementerian Keuangan Dan Menteri Desa Untuk membuat pilot proyek Di desa di Indonesia Diambil 5 sampling Jadi masing-masing Tipe desa diambil 1 Nah utman kami Yang dipilih oleh STAN sebagai sampling Untuk desa Mandiri Kemudian ITB Kemudian UNS UNS itu pernah Bantu kita membuatkan Early warning sistem banjir Emang itu banjir juga Disitu Tentang banjir Sampai hari ini Padahal tak ada hujan tadinya Iya Nah itu kendalanya Jadi Kami itu ada sungai Ada sungai yang Kebetulan dua sungai ini Ketemunya di Krandegan Jadi kalau Kalau hujan itu meluap Kalau kemarau itu kering Itu kendalanya Makanya Bajar jadi desa miskin UNS pernah bantu IBS Kemudian kampus-kampus yang lain Kampus sekitar Purwajo Seperti UMP Dan lain Kalau kita bantu Ke Pemda Misalnya Mas Jadi kan Desa Krandegan Adalah salah satu Bagian unit Pemerintahan Di Purwajo Nah itu Apa kontribusi Yang desa Kita bicarakan Desa itu Kalau kata Bung Hatta Jangan hanya melihat Lili Jakarta Tapi lihat dari desa Yang itu kita akan Membangun bangsa Nah Di desa Krandegan Kontribusi apa Yang bisa diberikan ke Purwajo Atau Jawa Tengah Atau bahkan Indonesia Pada saat itu Atau sekampi sekarang Ya karena desa ini Kan hanya bagian kecil Jadi seperti di Purwajo Ini ada 469 desa Mas Yoh Kami hanya salah satunya Artinya ketika kemudian Hanya kami yang kemudian Bergerak tentu tidak Tidak signifikan Makanya harus menjadi Gerakan bersama Teman-teman bersama Cuma memang sayangnya Begini Mas Yoh Kepala desa Dan perangkat desa itu Adalah pekerjaan Yang tidak ada Jenjang karirnya Sehingga kadang ini Kurang memotivasi Saya itu sering Diledak sama teman-teman Ente Kamu itu jadi Kepala desa Tidak usah semangat-semangat Tidak akan jadi camat Beda dengan ASN kan Dari staff Kemudian nanti Kasih, kabit Sampai sekdin Kadinas, sekda Kalau kita kan tidak ada Awal kades Selesai Kades Dan tidak ada penghargaan Secara materi juga Tidak ada tukin Tidak ada Jadi mereka yang bekerja Semangat Dengan yang tidak Yang punya prestasi Dengan tidak Itu jenjang karirnya sama Gajinya sama Nah ini yang kadang menjadi Tantangan tersendiri Kenapa kades dan perangkat itu Tidak termotivasi Untuk bisa bekerja lebih Kecuali memang dia punya keinginan Kemis Saya ke Malang Diundang oleh Besok ya Hari Jumatnya Kita ada kunjungan dari Satu kecamatan Di kecamatan Tuntang Dari Semarang Alhamdulillah Cukup dikenal oleh Tiap minggu ada kunjungan Dan kita sering diundang Kalau program Dari Akibat Itu kan ada apresiasi Biasanya Itu ada program khusus Dari Pemda Atau dari Pemprov Atau pernah dikunjungi Sama Bupati Atau sama Kalau dikunjungi Pak Ganjar Ketika Jawa Tengah Kalau dikunjungi Pak Bupati sering Pak Ganjar Menteri Alhamdulillah ketika kunjungan Pastinya ada yang ditinggalkan Tahun lalu ketika Pak Menteri desa datang Ketempat kami Saya matur Pak Menteri Ini desa kami sering ada tamu Tapi gak punya homestay Langsung diberi homestay Terus ketika Pak Ganjar datang Saya presentasi tentang Indikasi gratis Diberi Apa namanya Oleh Pemprov ya Mesin Panel Surya Panel Surya Jadi Pempatan Aga Surya Satu-satunya di Purworejo Jadi sekarang ini Sudah tidak butuh Beli solar Jadi cukup dengan matahari Kita punya pompa Yang bisa Menghasilkan air Dengan debit 220 liter per jam Operational tadi Terkurangi Signifikan Tapi CSR nya tetap ada kan Tetap ada Jangan dialihkan ke yang lain Atau Pemberdayaan yang lain Atau Presiden juga pernah datang? Kalau Presiden Belum pernah datang Hanya mengapresiasi di TV Oh Oh nama kerandegan Disebut oleh beliau Saat pandemi Jadi beliau mencontohkan Kegiatan gotong royong Dan beliau sebut salah satu desa Di Purworejo Gotong royong Di kerandegan Misalnya itu program apa Gotong royong Tadi misalkan dapur umum Dapur umum Dapur umum itu kan sumbernya Jadi gini mas Joe Jadi para petani yang sudah kita gratiskan Irigasinya itu Mereka kalau panen Bayar zakat sedekahnya Ke desa Nah ini kan kemudian Kita masak Kita berikan ke Orang-orang miskin Di desa kami Makanya kemarin saat pandemi Alhamdulillah desa kami Juara satu Di tingkat provinsi Sampai dua tahun berturut-turut Ketahanan pangannya itu ya Iya Dalam hal penanganan pandemi Penanganan pandemi Masya Allah Keren-keren Nah Sekarang Mas Dwinganto tadi diminta Rencana ke depan nih Diminta warga Untuk Kembali lagi Karena kan biasanya godaan Banyak lah Kita lihat sekarang Godaan-godaan kepala desa itu Yang maju Apalagi ini musim mau pemilu Ayo dimajukan menjadi calep Menjadi alek Apalagi kita dengar Purorejo track recordnya Orang-orang kepala desa itu Hampir Pindah kelas Atau naik Jabatan ke Menjadi anggota legislatif Nah Mas Dwinganto Punya bayangan seperti apa Kedepannya Ya jadi betul Mas Dwinganto Jadi Purorejo itu Kondisi saat ini ya Dari 45 anggota dewan itu 15 diantaranya itu Adalah mantan kades Atau istri kades 30 persen ya Ya kemudian Kebetulan saya sekretaris Pak Kuyuban Nah kalau di Paldesa di Purorejo Ya Paldesa dan perangkat Anggutannya ada 5200 perangkat 469 kades Nah ini juga Jabatan yang Posisi yang seringkali Dilirik ya Tapi kemudian memang saya Sampai saat ini Masih ingin fokus di desa Nah Ada dalam tanah kutip Semacam ketakutan masyarakat ya Mereka bilang Pak Lurah Nanti kalau Pak Lurah Lengser Tidak ada yang meruskan programnya Tapi pada saat yang bersamaan Saya sedang berpikir sistem Contoh Irigasi yang tadinya pakai Solar Solar BBM Sekarang kita ganti dengan Solar matahari Supaya apa? Supaya ketika CSRnya berhenti Program ini tetap bisa lanjut Tentap bisa lanjut Tanpa kemudian ada saya disana Itu seperti itu Kita pengen bangun sistem Sipun sampai hari ini Belum 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 sepenuhnya bisa berjalan Kalau dari segi tadi Kalau mentok kan sudah Dalam Apa ya Seterata Pengelolaan desa Mentoknya dimandiri Atau Ada capai Yang ingin dicapai Atau Masukan yang mungkin Belum dikerjakan Mandiri ini Dari sisi status ya Tapi kami belum Mandiri secara pendanaan Nah saya masih punya impian Kepengen meningkatkan PAD Jadi Itu yang impian saya Supaya ketika Suatu saat dana desa berhenti Desa tetap bisa berjalan Jadi sekarang ini kan banyak desa yang memang betul-betul sangat tergantung kepada dana desa Nah saya pengen mandiri bukan hanya status Tapi mandiri secara Ya utuh Secara utuh Itu impian-impian terbesarnya itu Betul-betul Yang tidak hanya mengandalkan CSR lagi Tapi bisa Selama ini Atau ada BUMDES Atau semacam BUMDES ada Tadi saya dengar ada digitalisasi itu Itu Konsep model bisnisnya itu gimana Mas? Jadi Kita Sejak 2020 ya Terpaksa oleh pandemi malah Kemudian kita Dipaksa oleh pandemi Ya Merintis digitalisasi Bang Mas ya Jadi Yang pertama misalkan terkait dengan Smart government Layanan Pemerintahan ya Jadi kita sudah sediakan aplikasi web Warga bisa membuat surat serah mandiri Dan seterusnya Kemudian kita juga merintis smart environment Kita punya early warning system banjir Yang bisa melakukan peringatan dini banjir Kita punya panic button Ketika ada terjadi sesuatu di warga Mereka buka aplikasi itu? Ya Jadi toko pencet itu Nanti sudah langsung muncul di admin kami Siapa mengalami apa di mana Karena sudah terintegrasi dengan Google Map Kemudian juga tadi panel surya Kemudian smart economic Mulai dari Toko online Kemudian aplikasi pembayaran Kemudian Smart mobility Kita punya ojek online sendiri Ojek online sendiri Tadi karena jangkauan desa ya Karena jauh Tidak ada grab dan gojek yang masuk desa kami Maka kita bikin sendiri Bisa disini di Google nanti Atau fitur-fitur di Gojek Misalnya pijat itu Atau yang lain Ada juga Ada di aplikasi namanya pasar jasa Jadi misalkan saya pulang dari sini nanti Mau nyari tukang pijat Tinggal klik disitu Milih mau pijat sama siapa Oh ada warga desa yang Warga desa Bahkan sampai ke tukang payung Tukang servis payung Tukang servis rumah Itu semua Ada semua jasa Itu kita tampung di aplikasi itu Namanya pasar jasa Dari mereka untuk mereka kembali ya? Iya untuk warga kami Jadi ini konsepnya memudahkan warga mencari jasa yang dibutuhkan Dan membantu pelaku jasa mendapatkan customer Alhamdulillah dari itu kemudian Kita tadi Mas Yoh jadi Diapresiasi oleh menteri desa Diapresiasi oleh menteri kominfo Dijadikan contoh Dan seringkali ada kunjungan Bahkan dari Kalimantan kemarin Dan Sulawesi Itu karena diadakan dari kementerian desa Kemudian biasanya setelah mereka Setelah mereka Datang itu Mereka pesan aplikasi Oh itu bisnisnya BUMDES tadi ya Alhamdulillah kita hari ini sudah mengerjakan Di Kabupaten Bandung Di Ciamis Di Kebumen Berbalingga Banjar Negara Bantul Sleman Klaten Wonogiri Sampai Madiun Ponoroko Sampai Kalimantan Diberau Itu yang diingat aja itu ya BUMDES kami Geraknya disitu Kenapa gak bergerak Kayak ke Buka Warung Atau kan banyak Koperasi-koperasi begitu Itu Ya dari awal Saya punya prinsip Tidak akan bikin BUMDES Yang mengambil cerok ekonomi warga Jadi saya pernah ditawari Karena kita punya tanah Yang strategis Bikin Pertasop Saya sampaikan Tidak BUMDES tidak Nah sekarang Pertasopnya ada Tapi yang buka warga Bukan BUMDES Pernah ditawari Apa namanya Toko modern Kita tidak ambil Sekarang Toko modernnya ada Tapi yang ngelola Pilihnya Pondok Pesantren Kita pernah ditawari Buka unit usaha Simpan pinjam Tidak Karena sudah ada Sudah ada Koperasi BMT ya Di desa kami Yang omsetnya Asetnya juga sudah 15.000 Yang bukan dikelola oleh desa Bukan oleh desa Tapi intinya kita tidak akan Mengambil cerok yang sudah ada disitu Maka kita kemudian Sekarang ini BUMDESnya Selain jualan aplikasi Kita sekarang sedang bangun Kiosk Sama gedung pertemuan Sama homestay Dan lapangan panahan Kalau yang biasa kan Sekarang lagi familiar Apalagi tadi ada Tadi kan belum singgung Kementerian Para wisata dan ekonomi kreatif Ada nyambung gak? Ada sumber daya alam Atau potensi wisata Di desa itu Gimana mas? Jadi desa kami ini Mulai tahun lalu Dijadikan desa rintisan Desa wisata Jadi saya punya konsep Jadi gini mas Desa kami itu Ada Lapangan panahan Ada orang punya Kolam renang Ada orang punya Peternakan sapi Yang itu dikelola modern Bahkan Apa itu? Kandangnya itu Tingkat tiga Dan pakai lift Di desa Kandangan itu ya? Iya Ada yang punya Kolam renang Ada yang punya Bibit anggur Ada yang punya kuda Ada yang punya Odong-odong Kita kelinsi Nah itu kemudian Kemudian kita kumpulkan Saya ingin bikin paket wisata Namanya adalah Gande Walana Gande Gan Desa Wahana Tulanan Anang Jadi nanti akan kita jual Paket-paket itu Sebagai wahana wisata Keuntungannya apa? Keuntungannya pertama Bumdes tidak perlu Investasi uang banyak Karena sekarang ini Banyak sekali desa Yang investasi miliaran Bikin desa wisata Tapi setelah itu mati Yang kedua Warga terbantu Makanya saya kemudian Tidak investasi uang Hanya kemudian Mengelola mereka Kita jadikan satu paket Kemudian dijual Nah ini kemarin Kita barusan pelatihan Empat hari dari Kementerian Desa Baru minggu lalu Empat hari Ini harapannya begitu Sudah terkoneksi ke Kementerian yang Sudah Pariwisata juga sudah Yang nangani Kementerian Desa Tapi kalau di tingkat Kabupaten itu Nanti Dinas Dinas pariwisata Kebudayaan pariwisata Wisata Kalau budaya Ada wisata budaya Khusus di sana? Kalau budaya Kami tidak ada Biasalah Standar Standar Tidak ada Sifatnya spesial Desa kami ini Sebenarnya Sebagai kebanyakan desa lain Potensinya sangat minim SDM Semberdaya Alam Biasa-biasa saja Maka harus kita ciptakan Nah ini kita di ujung-ujung Jadi Kemarin Beberapa Waktu yang lalu Sempat ada yang Suku besar datang ke Jakarta Terkait dengan Demo Periodisasi Dari Kepala Desa Suasana itu Memang muncul Di Pro Rejo Atau Mas Dwi Mungkin sebagai Sekretaris Pak Guyuban Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Pro Rejo Jadi Periodisasi Kepala Desa itu Pernah seumur hidup Mas Yuh Pernah Sebelum tahun 8, 9, 90 itu Seumur hidup Pernah juga 10 tahun Pernah juga 5 tahun Pernah 8 tahun Dan sekarang ini 6 tahun Nah kemudian Ada sebagian aspirasi Dari teman-teman Kepala Desa Yang juga sering Disampaikan oleh Pak Menteri Dan beberapa orang Pejabat di Republik ini Daripada 6 x 3 Jumlahnya kan 18 Dirubah saja Menjadi 9 x 2 Sama-sama 18 Tujuannya untuk apa? Tujuannya Supaya tidak sering terjadi Gesekan di tengah Masyarakat Karena perlu Mas Dwi Pahami bahwa Pilkades ini Adalah Di antara Pil-pil yang lain Yang gesekannya Paling terasa Kenapa? Karena melibatkan Orang yang di dekat kita Dibadakan Pilpres Pilku Pilpup Pilek itu Paling terasa Gesekan Kepala Desa Pilkades Bahkan sering sampai Dengan saudara Jadi tidak akur Dan seterusnya Saya pun Kalau saya tidak merasakan Dalam julah Karena kemenangan saya 100% Tapi contoh ya Mas Yodi Desa sekitar saya Dekat saya itu Ada desa yang Hanya selisihnya Satu suara Sampai sekarang itu Tidak bisa Untuk kemudian gabung Itu Butuh waktu 3 tahun 4 tahun Sampai selama itu ya Jadi nanti Ketika Kadesnya Punya program A Yang kompetitornya Kubu sebelahnya Bikin program tandingan Kalau yang Kadesnya Kerja wakti hari Sabtu Dia kerja wakti hari Minggu Apa covernya Kalau gitu-gitu ya Iya pokoknya Bikinlah Relawan dia Kalau kita baca Story WA-nya Wah itu Menyerang Terus apapun yang Dilakukan oleh Pemblas Diserang Nah kemudian kan Maka muncul ide Daripada 6x3 Sama-sama 18 Udah lah dirubah Menjadi 9x2 Tapi tampaknya Kemarin memang Komunikasi ke publik Kurang bagus ya Sehingga kemudian muncul Yang kontra Mungkin sebagian masyarakat Menilai Kita udah capek 6 tahun Misalnya pas kebetulan Mungkin bukan orang yang Tanda kutus Seperti orang Mas Duinanto kan Dapat kebagian Kepala desanya Yang Yang gak bagus Mungkin bagi pandangan Masyarakat Sehingga Kalau diganti terlalu lama Masyarakat 9 tahun Itu menjadi Ya kelamaan Dan dia gak bisa digulingkan Atau di yang lainkan Itu mungkin Sebagian masyarakat Mengambil itu Gimana jalan keluar Terkait hal tersebut Harusnya dibuat Mekanisme Ketika Kades Tidak Ini ya Mekanisme Pemberhentian di tengah jalan Harusnya ada Seperti itu Nanti kita urusan Di Senayan Di Parlemen Seperti itu Ya Kami saya Ada saja Nanti kita coba lihat Perkembangannya Seperti apa Karena kan Ajuan dari Kepala Desa Itu kan Emang perubahan Registrasi Akhirnya Perubahan Registrasi Kan butuh waktu Kita lihat Bagaimana perjalanannya Dan terakhir juga Terkait dengan Pemilu 2024 Banyak Kepala Desa Atau Asosiasi Pagoyuban Yang dimanfaatkan Oleh pihak-pihak tertentu Untuk bisa mendulang Suara dari sana Dan itu Mungkin mas D Sebagai salah satu Pengurus Sekretaris Bahkan Itu sejauh mana Emang Pressure Atau tekanan Atau dari hal-hal Yang lainnya Terkait dengan Pemilu ini Jadi Kalau kita lihat Secara nasional Maupun ke daerah Menjelang pemilu ini Atau sebelumnya Itu banyak Organisasi Kepala Desa Dan perangkat Yang pecah Tapi kami di Purworejo Dari awal Alhamdulillah solid Jadi tidak ada Organisasi lain Kecuali satu wadah Namanya Polosoro Jadi tidak ada Organisasi lain Namanya Polosoro Dan di Polosoro ini Para petingginya pun Banyak yang kemudian Mencalekan diri Lintas partai Bahkan kami begini Mas Dio Jadi kita punya konsep Teman-teman yang mau Nyalek dari Polosoro ini Kita tawarkan ke partai Ini kita punya calon A, B, J, D, E Silahkan Yang mana Yang gira-gira laku Kemudian ke teman-teman Kades Kita sampaikan Ini loh teman kita Yang mau maju Sebagai caleg Tidak usah dilihat partainya Tapi lihatlah Komitmen mereka Memperjuangkan desa Nah kemudian Kita bikin MOU Dengan caleg itu Kamu yang mau jadi caleg MOU dengan kami Apa yang mau diperjuangkan Jadi Kita fokusnya kepada Siapa yang berikan Kemanfaatan Kemanfaatan Bagi desa Jadi Alhamdulillah Kami Sampai hari ini Solid ya Solid di Purworejo ya Sementara di Kopot yang tetangga itu Banyak yang pecah Jadi dua Jadi tiga organisasi Kita alhamdulillah Sampai hari ini Masih solid Begitu Sekalian ini kita Banyak sekali Dapat inspirasi Dari Mas Dwi Nanto Kepala desa yang Ya tadi Banyak sekali Prestasi yang sudah Beliau Apa ya Ukirkan ya Baik dari tingkat Daerah Kabupaten kota Kabupaten Purworejo Kemudian ke provinsi Bahkan ke negara Ke nasional Dimana Kominfo tadi Yang mengapresiasi Kemudian Kemendes Yang berulang kali Juga membuat program Dan desa kerandegan Menjadi pilot proyeknya Atau hal-hal yang lain Yang mungkin Kedepan sedang diusahkan Dan yang paling Jangka pendeknya Sudah banyak Studi-studi banding Langsung ke desa kerandegan Untuk banyak mencontoh Program-program Pemberdayaan desanya Yang sekali lagi Tidak hanya Mengandalkan Dana desa Dana desanya Berapa jatah Di kerandegan itu Mas Dana desa Tahun ini Hanya sekitar 700 juta Karena desa Desa diperonjukan Kecil-kecil Dengan 700 juta tadi Itu bisa Meng-up Sampai ke Hingga 2 miliar APB desanya Kita bisa di cover Oleh Mas Dinanto Sebagai kepala desa Yang itu akhirnya Memberikan Banyak kebermanfaatan Dan pemberdayaan lagi Dengan program-program Dari desa Yang sudah Beliau gulirkan Bersama perangkatnya Yang sudah masuk Anak-anak muda Berpartisipasi Untuk membantu beliau Untuk menyelesaikan Program-program yang ada Mungkin itu Untuk pertemuan kita Pagi Siang Atau malam hari ini Untuk bisa Kita banyak belajar Sehingga Semoga kita menjadi Orang-orang yang siap Untuk menjadi Kepala desa Anak-anak muda nih khususnya Yang menonton ini Ya tidak ada salahnya Kita mencoba Meniti karir Yang katanya Mas Dinanto Yang meskipun Tidak ada jenjang karirnya Tapi ini adalah Jalur kontribusi kita Atau jalur Kata beliau Amalnya beliau Ibadahnya beliau Itu ya disini Untuk bisa mensejahterakan Warga desanya khususnya Demikian kita ketemu lagi Dalai kesempatan Sayyid Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati